Baiklah, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita juga akan mendengarkan kesaksian tentang pengalaman doa oleh Ibu Levina Manopo. Kami persilakan, Ibu Levina, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak-Ibu Saudara yang terkasih. Silakan, Bu Levina. Shalom, Pastor Ellen. Shalom semuanya. Selamat malam. Saya mau bersaksi dan saya juga mau sharing. Saya punya pergumulan. Saya berdoa. Saya minta kepada Tuhan A. Misalnya saya minta A. Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya B. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya sudah takut lagi berdoa, meminta. Jadi saya hanya bilang, Tuhan Yesus, tolong biar kehendakmu yang jadi, Tuhan. Bukan kehendak hamba. Begitu saja sih, Pastor Ellen, Pastor Anta Kirana, Pastor Boas. Saya juga mohon juga, kadang-kadang kita manusia penuh dengan kelemahan. Tuhan selalu menjawab doa. Doa saya, Tuhan selalu menjawab. Tapi yang tadi saya minta A, tapi Tuhan jawabnya B. Jawabnya B, tapi benar ada kepastian, ada indahnya di yang B itu. Tapi semua itu perlu proses. Saya mengucap syukur, terima kasih. Begitu saja kesaksian saya, begitu luar biasa Tuhan pada kehidupan saya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Boleh Fina untuk kesaksiannya. Bahwa semua kita diingatkan. Mungkin terkadang jawaban doa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan yang kita mau ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti terbaik menurut Tuhan, terbaik bagi setiap kita. Ijin karena saya juga bersaksi sebentar, tiga menit, bahwa Juli kemarin, saya mengalami pergumulan. Saya diperhadapkan dengan mertua yang sedang sakit dan ibu yang sedang sakit. Saya berdoa bagi kesembuhan mereka berdua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya sangat merasakan dukungan dari tim doa, bahkan seluruh MCC. Yang waktu itu, bahkan sampai saat terus berdoa bagi kami. Tetapi pada tanggal 20 Juli, Tuhan menyatakan kehendaknya yang terbaik. Mertua saya dipanggil Tuhan. Dan terserah itu ada proses di mana ibu saya harus mengalami operasi. Dan itu juga karena kasih karunnya Tuhan. Tuhan memenuhi dengan caranya yang ajaib sampai mami saya bisa operasi. Tetapi setelah operasi pun, ternyata dokter nyatakan gagal ginjal. Fungsi ginjalnya tinggal 12%. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan saya nggak mengerti. Saya terlalu tidak mengerti dengan bagaimana cara Tuhan bekerja dan apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan memberikan mujizatnya. Mami saya dinyatakan, dalam satu hari dokter itu bilang, this is a miracle. Ini adalah keajaiban. Dalam satu hari, fungsi ginjal mami saya naik ke 43%. Yang saya mau bilang, kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin. Tetapi tokoh saya belajar, dari kepengalaman yang kami alami, kalau Tuhan memang yang terbaik tahu untuk mertua saya dipanggil, Tuhan juga tahu yang terbaik buat mami saya. Apapun itu, kami meyakini kemenangan doa telah Tuhan berikan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ada amin. Mari kita siapkan hati sebelum kita diberkati. Kembali kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman ku bersepakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Kami mau terus katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman ku bersepakan, imanku bersepakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kemenangan darimu. Dan kami siap dikuatkan, ditegukan oleh firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Asabu. Bapak, Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ini adalah seminar terakhir di tahun ini dari Departemen Doa, bekerjasama dengan Departemen Pengajaran MCC. Kita sudah lihat lima seri sebelumnya, bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus punya hubungan sama Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita perlukan saja, tapi relasi kita bangun. Kita sudah berdoa bagaimana syafaat itu. Kita juga sudah bermisi lewat doa-doa kita. Dan hari ini sebagai pamungkasnya, kita akan bicara tentang kemenangan doa. Dua orang tadi, bahkan tiga orang ibu-ibu tadi itu sudah menyampaikannya betapa doa itu mempunyai peranan penting buat setiap kita, Saudara. Dan hari ini kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan kemenangan doa. Mari saya mau ajak Saudara mempersiapkan firman Tuhan dari Kitab 1 Samuel 1, ayat 1 sampai 28. 1 Samuel 1, ayat 1 sampai 28. Silahkan kita lihat, Saudara boleh persiapkan dalam Alkitab yang masing-masing. Nanti saya akan kutip beberapa ayat fokus kita pada malam hari ini tentang kemenangan doa. Saya mulai, Saudara. Fakta yang ada di dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Hana. Ini kita bicara tentang Hana ini. Memang konteks Alkitab tentang lahirnya Samuel. Kita tahu, Saudara, Samuel adalah nabi terakhir, karena setelah Samuel, nanti akan masuk ke dalam sistem raja-raja. Orang Israel itu mengeluh sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa orang lain, bangsa lain punya raja, kami cuma punya nabi, kami juga perlu raja. Lalu Tuhan bilang, oke lah kalau kamu raja. Maka Tuhan mengutus seorang nabi besar yang bernama Samuel. Tapi, kalau Saudara lihat, di dalam Samuel 1, ayat 1 sampai 28, ini kisah tentang seorang ibu yang bernama Hana, Saudara. Karena, kalau kita baca sekarang, kita bisa paham gini, oh, biasa aja tuh Hana. Akhirnya dia berdoa, lalu dia mendapatkan Samuel. Tapi, kalau kita mau lihat faktanya, Saudara, saya mau kita melihat beberapa fakta. Yang pertama, faktanya Hana itu dari kata Kana. Kana itu artinya anugrah, Saudara. Artinya apa? Anugrah, belas kasihan. Tuhan memberi kasih karunia. Jadi, dari segi nama saja, kita sudah tahu, ini orang yang sangat dikasih Tuhan. Dia seorang istri, dari Elkana. Namun, kita mulai melihat, ternyata dia bukan istri tunggal, Bapak Ibu Saudara. Dia, ada madunya begitu. Ada istri kedua dari Elkana. Kita tahu semua namanya adalah, Penina, Saudara. Dan, di sini dikatakan faktanya, wanita ini, si Hana ini, yang penuh dengan kasih karunia ini, dia tidak punya anak. Yang menarik adalah, nggak punya anak, bukan karena apa-apa, Saudara, tapi karena Tuhan sendiri menutup kandungannya. Saudara, dari fakta-fakta ini saja, kita bisa melihat ke kehidupan kita. Tuhan, sudah lama saya berdoa. Tuhan, saya ikut seminar doa, sampai hari ini, itu sudah genap, di tahun ini, Tuhan. Tuhan, Wipre, saya tidak pernah bolos satu hari pun. Tuhan, melayani Tuhan, saya paling depan. Tuhan, saya kurang apa lagi sih? Bahkan kalau Saudara lihat, dia juga orang yang beribadah. Nah, lalu pertanyaannya begini, kenapa Tuhan, sampai detik ini, saya tidak dapat kemenangan doa? Kenapa saya tidak dapat, apa yang saya mau, Tuhan? Makanya pertanyaan Bulevina, menjadi sangat wajar buat kita. Saya minta A, Tuhan kasih B. Mungkin ada orang yang bilang, kamu masih untung, Bulevina, ibu masih untung. Saya minta A, dikasih juga enggak. Dia dikasih bela kayak ibu, tapi saya enggak. Nah, ada orang yang mungkin berpikir, saya pengen dong seperti, maminya, Pastor Ellen, diberkati Tuhan, akhirnya bisa operasi. Saya pengen dong seperti, Ibu Syana, yang meskipun sedang sakit, tapi dalam perawatan. Saya ini, enggak ada yang perhatikan, Pak. Nah, mungkin Saudara kita sedang ada, di dalam fakta-fakta seperti ini. Lalu pertanyaan buat kita, kemenangan doanya seperti apa? Nah, saya bilang tadi di awal Saudara, kalau kita mencermati kehidupan Hana, Hana ini hidup tidak bahagia. Hana ini tertekan Saudara. Makanya, ketika 1 Samuel 1 ayat 27, kita shortcut, kita potong Saudara, kalau kita baca, ini menarik sekali Saudara. Karena di ayat 27 dikatakan apa? Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku, apa yang ku minta daripadanya. Happy ending ya Saudara ya. Happy ending ya. Oh, akhirnya Hana diberikan, dan kita tahu Samuel lahir, Samuel mengurapi raja-raja besar, orang Israel. Samuel menjadi nabi yang hebat, luar biasa. Lalu kita pikir, apakah ini sebenarnya yang dimaksud dengan kemenangan doa? Oh, ternyata bukan Saudara. Ternyata jawaban dari setiap doa kita, bukan itu yang disebut dengan kemenangan doa. Lalu apa Pak yang disebut kemenangan doa? Mari kita belajar sama-sama Saudara. Kita akan mengekspos ayat-ayat firman Tuhan ini, supaya kita mengerti apa sih kemenangan doa. Yang pertama, kemenangan doa itu bicara tentang tetap setia Saudara. Jadi hari ini ada tiga T, supaya Saudara muda mencatatnya. Atau gini, Saudara gak perlu catat, nanti setelah ini saya akan berikan materi ini. Jadi T pertama Pak tetap setia. Coba ayat tujuh berkata apa Saudara? Ayat tujuh dikatakan apa? Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun katanya. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana. sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, dimana terjadinya sakit hati Hana? Di rumah Tuhan. Kita mungkin berpikir, Tuhan, kayaknya gereja itu udah paling tempat terbaik buat saya melarikan diri. Buat saya healing dari semua masalah saya. Loh, ternyata ketemu orang yang kayak penina. Yang bukannya mendukung kita di gereja, mendukung kita di rumah Tuhan, tapi menyakiti hati kita. Namun saudara yang menarik, yang Hana lakukan apa? Dia tetap setia saudara. Ada kata pergi di situ. Kata pergi dari kata Ibrani, Allah. Allah itu artinya mempersembahkan. Berarti saudara, di dalam kekhawatiran, di dalam rasa sakitnya Hana, ketika dia pergi ke rumah Tuhan, dia tahu, dia tidak sedang bertransaksi sama Tuhan. Dia tidak sedang bilang, ayo dong aku ke rumah Tuhan, kamu kasih sama aku ya. Enggak. Meskipun dia ke rumah Tuhan, tahun demi tahun, dia tidak mendapatkan anak, meskipun dia ke rumah Tuhan, selalu madunya menyakiti hatinya, dia tetap mempersembahkan. Saudara, kesetiaan itu bukan karena kita datang ke gereja. Kesetiaan itu dinilai, apa motivasi kita ke gereja? Apa motivasi kita melayani Tuhan? Apakah kita sedang bertransaksi sama Tuhan? Apakah kita sedang bilang, ayo Tuhan saya kasih ini, kamu kasih ini ya. Ayo dong win-win solution dong. Apakah kita, justru kita ke gereja, karena memang saya mempersembahkan sama Tuhan. Makanya itu saudara yang pertama, yang kita harus pahami, kemenangan doa, itu dimulai dari kesetiaan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun. Om Asyana boleh tetap sakit, boleh dalam pergumulan, tapi tetap ke gereja, tetap melayani Tuhan, itulah kemenangan doa. Ibu Levina bisa berkata, saya minta A dikasih B, tapi ibu tetap setia. Itulah kemenangan doa. Kalau Pastor Ellen, saya tidak usah ngomong dah. Sudah ketahuan ya saudara. Inilah yang dimaksud dengan kemenangan doa. Tetap setia. Dan setianya itu, bukan setia yang transaksional. Tapi kesetiaan, yang lahir, karena kita mengasih Tuhan. Meskipun kita tahu, kalau saya ke gereja, ketemu muka dia, yang pasti nyakitin hati saya. Meskipun ketika kita ke gereja, kita tahu ada orang yang sirik sama kita di gereja itu. Bukannya pindah gereja, saudara. Bukannya berhenti melayani, saudara. Tetap setia. Kenapa? Karena beribadah itu. Walaupun, walaupun apapun yang terjadi, saya tetap melayani Tuhan. Sakit sembuh, tidak sembuh, itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah tetap beribadah kepada Tuhan. Apakah waktu itu, Tuhan akan tahu ada ayat 27, saudara. Enggak. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat, Hana jelas, dia tetap mempersembahkan. Jarak dari tempat tinggalnya Hana, Elkana, dan Penina, itu kesilo waktu itu, saudara. Mereka beribadah. Itu butuh perjalanan, saudara. Bisa bayangkan ketika dia sedang berjalan, madunya berkata, Eh, ini anakku loh. Mana anakmu? Eh, aku dikasih Tuhan dong. Katanya kamu kasih karunia. Kamu diramati Tuhan. Mana? Saudara, hati kita bisa jengkel, bisa jengkol. Tapi kalau kita tetap percaya Tuhan itu berdaulat, kita akan tetap setia, saudara. Walaupun, walaupun. Yang kedua, saudara. Yang kedua, tetap apa, saudara? Berharap. Bukan berarti ketika kita tidak bertransaksi sama Tuhan, lalu kita berkata, Ya udahlah, Pak, sembuh syukur, nggak sembuh syukur. Nggak, saudara. Sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, mari kita tetap berharap. Ayat 10 dan ayat 11 berkata, saudara. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis, terseduh-seduh. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat mengerti kesedihan kita. Hana juga bukan jadi orang yang munafik, so kuat di depan orang. Nggak. Jadi nggak salah kalau Ibu Syana cerita, nggak salah kalau Ibu Levina cerita, bahkan nggak salah kalau saya pun cerita kepada Bapak Ibu. Mau gembala, mau penatua, mau hamba Tuhan, kita butuh teman untuk kita ceritakan. Tapi, catat baik-baik, saudara. Yang perlu kita hampiri pertama kali, bukan orang, tapi Tuhan. Dengan hati pedih, ia berdoa sama siapa? Bukan sama Elkanah suaminya, bukan bahkan sama Imam Eli, yang melayani di silo itu. Nggak. Nangis sama Tuhan, terseduh-seduh. Kemudian apa? Bernazar lah iya. Ini yang menarik, saudara. Ternyata kata bernazar, itu dari kata nadar. Nadar artinya mengikrarkan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah, nadar itu ternyata, dalam teks asli, bukanlah proses untuk membujuk. Ayo, kalau Tuhan kasih ini, aku kasih nanti buat Tuhan loh. Memang seperti ini, dalam pembacaan kita, ada kata-kata kan, nanti kalau saya punya anak, saya akan berikan anak saya. Tapi nadar itu, bukan sebagai proses membujuknya. Hana, saudara. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, saya akan janji melayani Tuhan. Maaf, Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak saya izinin sembuh, kamu tetap nggak melayani aku. Bukankah itu yang dialami oleh Paulus, saudara? Tiga kali dia berdoa, Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan bilang apa? Cukup. Cukup. Jadi nazar itu bukan proses membujuk, saudara. Melainkan bukti dari pengharapan. Tuhan, aku masih percaya Engkau sanggup menyembuhkanku. Aku masih percaya Engkau sanggup membuat keturunan dari rahimku. Tuhan, aku masih percaya Engkau sanggup melakukan A, B, C, D, E. Tetap berharap. Tapi bukan proses membujuk, saudara. Ketika kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya anak, saya akan persembahkan anak ini bukan buat Tuhan. Bukan berarti saya bilang gini, kalau Tuhan nggak kasih anak, saya nggak persembahkan diri buat Tuhan. Bukan, saudara. Ayo kita jadi orang Kristen, orang percaya yang dewasa, saudara. Tetap setia walaupun, tetap berharap. Berikan waktu buat diri kita untuk menunjukkan pengharapan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Kenapa kita mengecilkan karya Tuhan dalam hidup kita? Nazar bukanlah supaya, tapi karena. Bukan supaya saya dapat proyek ini, saya bernazar. Bukan supaya saya begini, saya bernazar. Kenapa banyak orang mengingkari nazarnya, saudara? Karena ini. Karena supaya, supaya, supaya. Tuhan kasih, dia lupa. Saya janji, Tuhan. Kalau yang ini goal, kalau sembuh, kalau rumah tangga saya pulih, saya janji, saya akan melakukan ini buat Tuhan. Tuhan lakukan, ternyata, oh ya lupa ya Tuhan ya. Aku lupa nih. Bahkan kalau diperjayaan lama, Bapak Ibu akan ketemu banyak ayat yang berkata, terkutuklah orang yang gak membayar nazar. Tapi kalau kita bernazar karena, karena saya tahu Tuhan saya besar, karena saya tahu pengharapan saya tidak akan pernah mengecewakan, itulah sebabnya saya bernazar. Itu berbeda, saudara. Kita pun menyingkapi pengharapan kita berbeda, saudara. Nah, hari minggu besok, di semua wilayah MCC, pengkotbah-pengkotbah, para gembala-gembala yang berkotbah, akan berkotbah tentang firman Tuhan yang menyampaikan ini, saudara. Bagaimana berpengharapan. Jadi, saudara, bawa banyak-banyak orang, saudara, untuk datang ke gereja hari minggu, bawa orang yang udah hopeless, bawa orang yang jobless, bawa orang yang, apa lagi, sakit, bawa ke gereja, saudara. Mereka butuh pengharapan. Taukah, saudara? Hanya satu mahluk yang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Dan hanya satu mahluk yang punya pengharapan. Taukah siapa itu? Manusia. Jadi, mohon maaf, saudara. Kalau saudara gak punya pengharapan lagi, mungkin saudara gak jadi manusia lagi. Yang ketiga, saudara. Apa itu kemenangan doa? Nah, ini yang, ini saya lanjutkan sedikit, saudara, ya. Benazaliah katanya ini, tadi. Semesta alam. Ternyata nazarnya ini menarik, saudara. Dia pakai kata semesta alam. Semesta alam itu dari kata zavout. Zavout itu bukan cuma sekedar alam yang besar, tapi laskar atau pasukan. Artinya di dalam nazarnya dia, dalam pengharapannya dia, dia mengerti, saudara. Ternyata Tuhan itu punya kuasa. Kalau kita punya Yehova, zavout, Tuhan semesta alam itu, apa yang perlu kita takutkan? Mau di kanan, kanker, di kiri, tumor, di belakang, apa lagi? Enggak. Mungkin buat Tuhan untuk disembuhkan. Mungkin buat Tuhan disembuhkan. Apa sih yang gak mungkin buat Tuhan? Saudara, jangan pura-pura gak tahu deh. Bukankah kalau kita bisa hidup sampai hari ini itu karena Tuhan? Tuhan punya banyak pasukan. Wow. Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan daya kreativitas. Dia punya banyak pasukan untuk jaga Anda tetap berpengarapan padanya. Mau itu orang, mau itu gembala, mau itu penatua saudara, mau itu teman home saudara. Bahkan roh kudus sendiri. Tuhan punya banyak pasukan untuk tetap menjaga pengharapan saudara. Jadi kemenangan doa, yang kedua apa saudara? Tetap berharap. Dikatakan apa ayat 11 bagian C? Jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa ini saudara maksudnya saudara? Pengharapan dibuktikan melalui pemberian. Bisakah kita tetap memberi? Bisakah kita tetap memberi kepada Tuhan? Tuhan, ini loh yang bisa saya lakukan. Ini loh yang bisa saya buktikan sebagai pengharapan saya kepada Tuhan. Saudara, gak usah muluk-muluk. Sederhana aja saudara. Sederhana. Kalau saudara yakin, saya yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Masa kita gak mau memberikan persembahan? Sederhana kan saudara? Aduh, saya mau perpuluhan gimana nih? Nanti gak cukup lagi. Aduh, saya mau buah sulung gimana nih? Nanti gak cukup lagi. Aduh, saya mau memberikan persembahan gimana? Nanti gak cukup lagi. Kalau Tuhan yang saudara percayai adalah Tuhan yang sanggup, bukankah harusnya dibuktikan dengan pemberian kita, saudara? Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Tetap setia yang pertama, tetap berharap, dan yang ketiga tetap bertahan. Ini menarik, saudara. Tetap bertahan. Ternyata kesetiaan dan pengharapan kita kadang-kadang diuji, saudara. Dan seringkali memang itu yang terjadi, kan? Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ini doanya di hadapan Tuhan. Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Imam mengamat-ngamati. Mohon maaf, saudara. Kalau saya juga sebagai embala, kadang-kadang sukanya nilai jemaat gitu. Ini ngapain sih orang serius apa enggak sih ke gereja? Kok kayaknya gak serius nih? Saya ditegur juga, saudara. Seringkali, seperti Eli sih kita ya. Kepo sama orang. Padahal dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Eh, 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ternyata, saudara, zaman dulu ada kebiasaan. Kalau berdoa itu harus ngomong. Makanya kalau cuma dilihat... Mabuk, mabuk, mabuk. Dia harus keluar. Makanya Yesus tegur, kan? Jangan kayak orang farisi kalau berdoa teriak-teriak di pinggir jalan. Teriak-teriak di persimpangan jalan. Ternyata inilah terbakar. Memang zaman dulu orang Yahudi tuh suka... Maaf ya. Suka show off. Tidak ada orang Yahudi di sini, kan? Tidak harus saya dimarahin sama orang Yahudi ini. Suka show off. Sambil berdoa pun dia teriak-teriak. Oh Tuhan. Makanya waktu si Hana ini cuma komat kami dalam hati, karena begitu tekanannya begitu berat. Sampai dia udah nyesek, gak bisa ngomong lagi, gak bisa keluar. Katakan-katakan. Eli bilang, mabuk nih. Mabuk nih perempuan nih. Bahkan saudara lihat. Dikatakan apa, saudara? Doa Anda itu diuji oleh orang lain loh. Hah, ngapain sih Oma Shana tiap pagi we pray? Ih, mabuk ya Oma. Ngapain Ibu Levina berdoa terus? Ih, mabuk ya Ibu. Ngapain berpengharapan sama Tuhan? Ngapain tetap setia sama Tuhan? Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti istri Ayub. Udah kutuknya alamu lalu kau mati. Ya bisa juga kadang-kadang suami ya. Itu kan cerita Ayub istrinya. Suami juga kadang-kadang begitu ya. Istrinya setia. Soalnya kalau nggak nanti saya dimarin sama ibu-ibu nih. Istrinya setia. Suaminya yang bilang, ngapain kamu berdoa? Hah? Emang Tuhan bisa kasih kamu makan apa? Ngapain kamu berdoa? Emang Tuhan bisa nyembuhin kamu? Nah, doa kita diuji saudara sama orang lain. Lalu ayatnya 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab lihat saudara. Dia nggak marah. Dia nggak bilang dasar imam nggak benar. Dasar pendeta nggak benar. Dasar teman homi yang nggak benar. Nggak. Dia bilang apa saudara? Bukan Tuhan ku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan. Tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Aku berbicara demikian lama. Saudara. Saudara mungkin ingat dengan peristiwa bagaimana seorang yang sakit pendarahan memegang ujung jubah Yesus. Saudara mungkin ingat cerita tentang Bartimius. Bagaimana dia buta dari lahir. Dan ketika Yesus lihat cuma dia bilang anak Daud, anak Daud, kasihani aku. Perempuan yang sakit pendarahan itu harus teriak najis, najis, najis supaya orang jauh dari dia. Bartimius dia bilang diam kamu. Bahkan ada beberapa terjemahan yang berkata diam kamu anjing katanya. Apa yang mereka lakukan berdua? Menyerah? Enggak saudara. Tetap bertahan. Lu boleh bilang gue anjing kata Bartimius. Perempuan gue bilang boleh semua orang jauhin aku. tapi aku tahu kepada siapa aku setia dan berharap. Dan aku akan tetap bertahan kepada pribadi itu yaitu Yesus Kristus Tuhan. tanggapi semua ujian itu dengan keintiman dengan Tuhan. Makin saudara diremehin orang makin dokter berkata Bu, Bu Shana dokter rapat kan? Tuhan gak perlu rapat Bu. Tuhan udah tahu planning terbaik buat ibu. Jangan-jangan waktu ibu mesti tunggu dokter rapat Tuhan sedang bekerja buat ibu. Kadang-kadang kita perlu ketemu sama jalan buntu saudara. Untuk kita tetap apa? Setia. Untuk kita tetap berharap. Untuk kita tetap bertahan. Sampai benar-benar cuma Tuhan yang bisa kita andalkan gak ada yang lain. Roma 8 ayat 26 berkata saudara saya kutip dari terjemahan saudara di Indonesia dikatakan roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Mungkin kita pengen sembuh tapi apakah itu pantas? Mungkin kita ingin pulih tapi apakah itu pantas? Tetapi perhatikan rohnya sendiri yang ada di dalam diri kita roh kudus itu berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Sampai nanti tinggal kita sama Tuhan berdua aja saudara. Itulah keintiman yang sebenarnya. Sampai orang lain gak ngerti lagi apa yang kita katakan. Kita gak perlu kelihatan depan orang sedih muram suram gak perlu. kita hanya butuh Tuhan untuk mengerti isi hati kita. Dan ketika Tuhan mengerti itu dia peduli sama itu maka sebenarnya kemenangan doa sudah kita terima saudara. Yang keempat terakhir saudara tetap bertanggung jawab jangan lupakan bagian-bagian kita saudara ayat 19 sampai 25 keesokan harinya setelah apa saudara setelah dikatain kamu wanita gila ya wanita mabuk ya keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah ketika Elkana perhatikan ini bersetubu dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya saudara garis bawah kata bersetubu Tuhan tidak mungkin bertindak dengan cara di luar akal kita kalau kita masih bisa melakukan sesuatu saudara saudara harus mengerti perkataan saya saudara beda kasusnya dengan Maria Maria mengandung dari roh kudus kenapa? karena Yesus itu harus kudus kalau tidak tidak bisa dia menebus manusia tapi proses seperti Abraham dan Sarah ada proses persetubuhan hubungan suami istri harus dilakukan masa tiba-tiba si Hana mengandung gak bersetubu sama Elkana ya bisa jadi perguncingan lagi ini ada apa? apa maksudnya saudara? kita perlu lakukan kalau kita bisa ke dokter ke dokter lakukan kalau kita perlu introspeksi diri introspeksi diri kita kalau kita perlu mengevaluasi mengatur segala sesuatu lakukan itu jangan sampai tanggung jawab kita sebagai pribadi sebagai orang yang diberikan akal budi oleh Tuhan kita abaikan Tuhan bisa pakai tangan dokter Tuhan bisa pakai tangan orang bangun relasi kalau sudah tahu kita sulit ini untuk mendapatkan misalnya pekerjaan ya bangun relasi kalau cuma di dalam kamar main mobile legend ya gak bisa ya relasinya cuma begitu ada tanggung jawab yang kita lakukan eh 20 maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melayunkan seorang anak laki-laki ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan saudara ini ada yang menarik loh dari perkataan ini tahukah saudara yang berhak memberikan nama anak itu bapak-bapak karena Yahudi itu patriakal semua garis keturunan bapak tapi yang menamai Samuel siapa saudara Hana kenapa karena dia tahu aku telah memintanya daripada Tuhan tanggung jawab itu bicara tentang apa saudara jangan lupa diri jangan lupa siapa yang membuat kita ada di posisi ini ayat 21 saudara Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembilan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan tetapi Hana tidak ikut pergi menarik ya saudara loh Pak Buas katanya ini Hana bertahu jawab tapi setelah dapat anak malah dia gak pergi menyembah Tuhan tapi lihat dulu saudara lihat dulu konteksnya tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya nanti nanti apabila anak itu cerai susu aku akan mengantarkan dia dalam terjemahan Ibrani ada kata mengantarkan dia sendiri tanggung jawab maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya Hana tahu apa janji dia sama Tuhan apa tanggung jawab dia sama Tuhan nanti ya aku besarkan dia dulu supaya sampai nanti dia udah cerai susu dia udah aku sapi baru aku bawa tapi aku mau benar-benar memperhatikan perkembangan dari anakku si Samuel supaya aku pastikan dia tumbuh dengan benar sebab apa ketika aku bawa dia ke rumah Tuhan maka aku gak akan lihat dia lagi dia gak bukan milikku tapi dia milik Tuhan kemudian Elkanah suaminya itu ayat 23 berkata kepadanya perbuatlah apa yang kau pandang baik tinggallah sampai kau menyapi dia hanya Tuhan kiranya menepati janjinya jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai di sapinya 24 25 saudara setelah perempuan itu menyapi anaknya perhatikan ini dibawanya lah dia dengan seekor lembu jantan perhatikan ya dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun satu eva tepung dan sebuyung anggur lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di silo waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu setelah mereka menyembeli lembu mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli saudara lembu jantan berumur 3 tahun satu eva tepung dan sebuyung anggur ini bicara tentang apa bicara tentang hukum peribadatan waktu itu saudara jadi dia tidak melanggar hukum saudara dia tetap bertanggung jawab dia tahu saudara secara pribadi dia menyusui anak itu tetapi secara peribadatan dia lakukan juga dia tepati itu tanggung jawab saudara sampai kita tahu ceritanya sampai ya ayatnya yang ke-28 saudara maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup perhatikan kata ini terserahlah ini puncak dari kemenangan doa apapun yang terjadi terserahlah Tuhan keberserahan kita kepada Tuhan setelah kita berserah kita ngapain lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan berapa banyak diantara kita yang katanya terserah Tuhan tapi ngambek sama Tuhan Hana lakukan hal ini saudara dia berkata terserah Tuhan dia sujud sama Tuhan dia sembah Tuhan kemenangan doa saya recap saudara yang pertama tetap setia yang kedua tetap berharap yang ketiga tetap bertahan dan yang keempat tetap bertanggung jawab jadi kemenangan doa bisa dimulai dari kapan? dari hari ini ketika saudara pertama kali menaikkan doa saudara ketika saudara tetap setia tetap berharap tetap bertanggung jawab sama Tuhan saudara sudah mengalami kemenangan doa amin Tuhan memberkati kita semua silahkan jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya terima kasih Pastor Buas untuk pemaparannya mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara puji Tuhan bahwa kemenangan doa sudah kita dapatkan pada saat kita tetap tetap setia tetap berharap tetap bertahan dan tetap bertanggung jawab puji Tuhan baik Bapak Ibu Saudara ada yang ingin memberikan pertanyaan dipersilahkan ataupun ingin menanggapi apa yang sudah Pastor Buas sampaikan kita masih memilih di banyak waktu ada Bapak Ibu Saudara baiklah gimana Pastor Buas sepertinya sudah sangat mantap pemaparannya sehingga tidak ada pertanyaan lagi dan cukup jelas sudah cukup jelas ya dan mari saat ini kita sama-sama menjalani kemenangan doa dengan tetap setia tetap berharap tetap bertahan dan tetap bertanggung jawab terima kasih